Lima terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Rabu pagi. Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan sejumlah saksi ahli yang turut serta dalam pengungkapan fakta saat awal kasus ini mencuat ke publik. Lima saksi ahli yang hadir adalah Adi Febrianto, ahli poligraf, Fira Sanya dan Irfan Rokib, ahli DNA, Arief Sumirat, ahli balistik, dan Heri Prianto, kepala sub bidang digital forensik. Satu saksi lainnya, Sirayul Umam, merupakan polisi yang ikut olah TKP di Duren 3. Atas permintaan empat orang saksi, hakim memutuskan sidang dilakukan tertutup karena alasan keamanan informasi. Saya sebagai ahli DNA, ya nanti pada kedepannya pasti akan menerangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi DNA. Saya takut informasi yang akan saya jelaskan itu akan dipergunakan secara tidak tanggung jawab dan akan dilakukan untuk kejahatan. Oke. Jadi saya mohon untuk... Nanti khusus... Siapa mas saudara? Fira. Fira Samia. Fira ya. Saudara Fira silahkan menunggu dulu di ruang saksi, nanti kami akan dengar dan khusus untuk keterangan Fira sidang akan kami nyatakan tertutup. Karena berkaitan dengan keamanan umum, di mana keterangan saksi bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal untuk melakukan kejahatan di kemudian hari.